Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali Saya Noli Velayati kembali dapat Ngobrol bareng sama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Hari ini pastinya bersama narasumber yang sudah hadir Dan hari ini kita akan ngobrol Sama salah seorang Serikandi yang saat ini Duduk sebagai anggota DPRD Kota Makassar Beliau merupakan Ibu Yeni Rahman Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ibu hari ini Alhamdulillah Cukup lelahkan Tapi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol Sama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Nah hari ini kita sama-sama Akan membahas tema Masalah anjal dan gepeng yang tidak pernah usai Dan sebelum kita masuk ke tema kita hari ini Masalah anjal dan juga gepeng yang tidak pernah usai di Kota Makassar Mungkin terlebih dahulu sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah Mau tahu perjalanan Ibu sampai akhirnya Awal mula terjun ke dunia politik itu seperti apa? Silahkan Ibu Yeni Yang mulai dari mana ini? Awal mula Ibu terjun ke dunia politik Ya sebelum saya terjun ke dunia politik Saya seorang guru Saya melakoni karir saya itu menjadi guru selama kurang lebih 10 tahun Dan sebelum saya di DPRD juga Pada saat yang bersamaan Saya juga sekolah untuk guru ya Sertifikasi itu merupakan suatu prestasi Karena tidak semua orang bisa tersertifikasi pada waktu itu Jadi selesai di KELAT Saya sudah selesai juga Dapat menjadi guru sertifikasi Apa namanya mendapat sertifikasi Saya mencalonkan diri Dan kebetulan pada saat itu juga Saya sudah Saya sempat jadi CPNS Untuk Ketama Kasar atau Provinsi Selatan Ibu? Di Kemenak pada waktu itu Karena saya sebagai penyimpan agama juga Waktu itu Akhirnya dengan Bismillah Saya tinggalkan semuanya Saya melenggang ke DPRD Apa Bu alasannya ini Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Meninggalkan calon CPNS ya Bu Terus bertarung di anggota DPRD DPRD Kota Makassar Itu alasan dibalik itu semua apa Ibu? Ya Pasti banyaklah alasan itu Walaupun saya memang latar belakang guru Sebenarnya saya juga sudah memulai karir politik Saya menjadi Ketua DPC juga sudah 10 tahun Salah satu Satu-satunya Ketua DPC perempuan di PKS pada waktu itu Saya kebetulan saya Ketua DPC di Ini tingkat kecamatan ya Kalau Pak Telen kan itu kota Jadi kami di DPC itu tingkat kecamatan di Mariso pada waktu itu Jadi memang Saya lahir dari politik juga Sembari menjadi guru Tapi saya jadi guru juga memang di swasta Jadi tidak mempengaruhi karena bukan PNS Ya pastinya Menjadi seorang guru itu sangat mulia Salah satu karir Atau salah satu Apa istilahnya itu Profesi Profesi yang sangat baik Dan profesi yang selalu mudah Di depan murid-muridnya Jadi murid bisa tua, guru tidak pernah tua Jadi itu ya Dan ketika akhirnya diperhadapkan dengan pilihan Untuk menjadi seorang legislator Atau menjadi seorang guru Pasti hal ini sama-sama penting dan sama-sama baik Ya pastinya saya komunikasi dengan pasangan saya Dan satu hal yang disampaikan bahwa Menjadi seorang legislator itu Jauh bisa lebih bermanfaat buat orang lain Ketika menjadi guru Walaupun saya tidak mengatakan bahwa guru itu Awalnya sudah mengatakan bahwa profesi yang sangat penting ya Tetapi dalam hal membuat kebijakan Itu salah satu alasan Mengapa saya mau meninggalkan zona Sona nyaman sebenarnya PNS Karena Apa namanya Susah untuk dipecat Kalau di DPRD itu Kita ibaratnya outsourcing Kalau masyarakat suka diperpanjang Kalau tidak ya say good bye Betul sekali Dengan bismillah Dengan niat Untuk bisa berbuat jauh lebih banyak Terhadap masyarakat Membuat kebijakan Untuk kemaslahan masyarakat Ya Saya memilih untuk menjadi seorang legislator Sampai akhirnya memilih menjadi seorang legislator Dan seorang perempuan yang saat ini duduk di DPRD Kota Makassar Nah bagaimana suka dukanya ini Setelah akhirnya meninggalkan Yang sebelumnya profesi ibu sebagai guru Sekarang menjadi anggota DPRD Kota Makassar Bagaimana suka dukanya menjadi seorang politisi dan wakil rakyat Setelah hampir 10 tahun ya Saya melakui menjadi seorang legislator Tentunya pasti Berbicara suka duka itu Di semua profesi dan di semua kehidupan Apapun profesi kita Apapun yang kita lakui pasti akan ada Kalau bicara soal menjadi legislator Ya pastinya Menurut saya ini lebih banyak tantangannya Kalau berbicara suka dan dukanya itu Sebenarnya subjektif juga Perasaan kita Sukanya itu menurut saya Ketika saya mampu menyelesaikan persoalan masyarakat Dukanya ketika saya tidak mampu Jadi kayak dia sedih ya Gitu-gitu Tidak bisa ngapa-ngapain Kayak merasa tertantang Kenapa ya bisa tidak bisa menyelesaikan Masalah masyarakat Kira-kira apa ya yang harus dilakukan Seperti itu Kalau menurut saya Jadi ketika datang masyarakat Memberikan keluhannya Bu Saya begini Saya begini dan lain sebagainya Persoalan ekonomi dan lain sebagainya Saya Saya merasa tidak terganggu sih Orang kan bilang Dia repot tak itu Tidak ci Karena saya tidak Tidak repot ci Yang menjadi satu Itu ya Kedukaan saya Kalau tidak mampu Mencari solusi Dari persoalan masyarakat Kayak Aduh Kayak tertantang Kayak merasa Menjadi legislator itu Belum bisa melakukan banyak hal Karena kan memang bu ya Kalau misalnya kita sudah duduk Sebagai wakil rakyat Namanya saja sudah wakil rakyat Yang pasti tugasnya Untuk mewakili semua Aspirasi-aspirasi masyarakat Nah ketika mungkin ibu sudah Belum dapat nih Untuk memenuhi aspirasi masyarakat Nah jadi disitulah Kesedihannya Letak kesedihannya ada Disitulah kedukaannya Jadi kalau mungkin yang lainnya berpikir Oh suka dukanya jadi Anggota Dewan Sukanya itu karena Ada jabatan Mungkin karena orang yang Berlebih Banyak salah menanggapi bahwa Uangnya banyak Ternyata bukan seperti itu Suka duka Kalau yang ibu Yeni Hadapi selama 10 tahun ini Ya ibu Yeni ya Dan saya juga merasa Ketika Masyarakat Menceritakan Masalahnya Saya merasa Saya kaya akan Ilmu Jadi saya senang Saya kalau ada yang datang Ceritakan masalahnya Saya rasa saya tambah pintar Masyarakat membuat saya pintar Dengan keadaan Terlepas apakah saya mampu Atau tidak mampu Dalam menyelesaikan Apa namanya Masalah Ataupun Harapan-harapan Dari masyarakat Jadi Dengan masyarakat Memberikan banyak Masukan Curhat Itu menjadi Saya akan kaya Akan banyak Awasan Dan saya pikir Ini tidak bisa didapatkan Di dunia Dunia pendidikan Mana pun Baik Nah tadi juga dikatakan Bahwa Lebih banyak Tantangannya sebenarnya Jadi wakil rakyat Ya ibu Yeni ya Nah mungkin bisa dijelaskan Bu Selama kita menjabat ini Jadi anggota DPRD Kota Makassar Tantangan terberat Jadi seorang wakil rakyat Itu yang mana Ibu yang pernah kita hadapi Yang tentu saja Pertama ya Ketika ada sebuah Kebijakan Yang kita anggap Bahwa itu sesuatu yang baik Ternyata Tidak ada yang mendukung Asli ya Dan ketika itu Harusnya kita sebagai Seorang legislator Ya harus berpikir keras Bagaimana caranya Supaya ide-ide gagasan kita itu Bisa diterima sama teman-teman lain Walaupun itu Berbeda benaranya Jadi itu adalah tantangan kita Misalnya ingin membuat Sebuah kebijakan Ingin mengajukan Sebuah program Bagaimana teman-teman itu Bisa Men-support Atau mendukung Akhirnya itu lahir Sebuah kebijakan Dari 10 tahun menjabat ini Bu Di DPRD Kota Makassar Kebijakan apa ini Bu Yang mungkin susah Untuk Ibu Yeni Gapai Saat ini Kalau dikatakan Kebijakan yang susah Apa ya Karena Kalau saya sih Kebanyakannya Alhamdulillah sih Yang saya Lempar ide Kepada Pemerintah Kota itu Kebanyakan Diapresiasi Alhamdulillah Misalnya Kita berbicara ya Tentang pemuda Ketika Di awal Periode kedua saya Bersama dengan Teman-teman Di spora Saya sempat Melirik-lirik Anggarannya Dan Apa namanya Mengkaji ya Apa sih Persoalan pemuda kita Kenapa di utara Kota sana Sering terjadi Tawuran Kenapa Di beberapa tempat Anak muda Selalu Apa namanya Terjadi perang ya Perang antar mereka Terjadi begal Dan sebagainya Saya berada Di dalam Satu titik Kesimpulan Bahwa Ini diakibatkan Mereka Tidak memiliki Ruang ekspres Supporting Pemerintah Tidak kepada Pemberdayaan Anak muda Sempat saya Saya tanya Kabitnya Gimana nih Pak D Emangnya berapa Anggaran Pak D Sebut nominal Itu memang Sangat Sedikit sekali Hanya Melakukan kegiatan Satu Dua Tiga kali Saja Selebihnya itu Operasional Itu memang Tidak mencukupi Akhirnya Di tahun berikutnya Kita Men-support Anggaran Untuk Khusus ya Jadi di Dinas Pemuda Olahraga Itu banyak Bidang-bidangnya Ada yang Kalau yang Paling banyak Diapresiasi Itu kan Dengan olahraga Apalagi dengan Hadirnya Konian Kita bicara Banyak sekali Anggarannya Di situ Bagaimana Sarana-prasarana Juga sudah Sangat diperhatikan Pemberdayaan Pemuda ini Yang kurang Akhirnya kita ajukan Menjadi sebuah Kebijakan Maka Anggaran Yang cukup Besar itu Melahirkan Banyak Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Lahirlah Pemuda Itu Apa Kegiatan-kegiatan Seribu Seribu Pemuda lorong Jadi banyak Kegiatannya Jadi di Yang Kita maksud Disini yang kami Maksud adalah Ruang ekspresi Anak muda Ini masih Belum tuntas Menurut saya Pertama harus ada Pendataan Pendataan Anak muda Yang berpotensi Apa namanya Pokoknya semua Potensi anak muda Apakah dia yang Negatif Positif Semua kita catat Bukan kita bilang Bagus negatif ya Dicatat Jadi setelah dicatat Ya harus ada Intervensi Itu kita berbicara Tentang Pemuda Kami juga Melakukan Apa namanya Memberikan Masukan Kepada Kesra Untuk bagaimana Manajemen masjid Pelatihan Jenasa Dan Alhamdulillah Ini ter Apa namanya Bisa dilaksanakan Belum lagi Dengan Perempuan Kita mengajukan Untuk membuat Sebuah Rumah Cerdas Ibu Jadi Setelah itu Baca Balam Macara Bagaimana ada Sebuah rumah Yang mengajarkan Ibu-Ibu Bahwa seorang Perempuan Itu akan bisa Cerdas Walaupun Tanpa Sekolah Formal Karena Perempuan itu Menurut kita Berski Betul Sekali Banyak Hal Sekarang saja Perempuan Di Parlemen Itu Sudah Mempunyai Tempat Yang Luar Biasa Ya Jadi Kalau Perempuan Apa namanya Kita juga Bisa melihat Ya Banyak Lahir Pemimpin Pemimpin Kita Juga Bukan Hanya Karena Ibunya Seorang Yang Berpendidikan Tinggi Ya Silahkan Semuanya Mencari Literasi Untuk Itu Saya Mungkin Mencetokkan Sederhana Saja Ibu Saya Ibu Saya Tidak Memiliki Pendidikan Tapi Mampu Menyalahkan Kamis Luar Biasa Jadi Saya Pikir Bahwa Sebuah Kebijakan Itu Ketika Kita Memang Bisa Memberikan Argumen Yang Baik Insya Oleh Itu Bisa Traplifikasi Dan Yang Memang Agak Apa Namanya Ini Ya Tantangan Itu Juga Banyak Misalnya Kayak Parkir Belum Clear Bagaimana Itu Mudahnya Parkir Kita Datang Tiba-tiba Iya Pas Kita Masuk Tidak Ada Tukang Parkir Pas Kita Keluar Ada Belum Clear Dan Nominalnya Juga Masih Berbeda Beda Kalau Ada Karsis Beda Lagi Gak Ada Karsis Juga Beda Ya Jadi Kebijakan Yang Kedua Kalau Yang Terkait Di Komisi Kami Pastinya Yang Akan Kita Bahas Tentang Anjal Anjal Sendiri Belum Clear Bagaimana Aturan Kedepannya Karena Perdanya Itu Juga Memang Apa Namanya Dia Belum Direvisi Seperti Betul Sekali Harapan Dari Dinsos Yang Ingin Membuat Liposus Lingkungan Pondok Sosial Juga Belum Selesai Bagaimana Dengan Karebosi Dan Lain Sebagainya Itu Juga Belum Jadi Tantangan Tantangan Ini Yang Tentunya Pastinya Kita Akan Bedah Bersama Dengan Teman Teman Nah Tapi Menurut Ibu Sendiri Apakah Persoalan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Ini Menjadi Salah Satu Masalah Yang Cukup Serius Di Kota Makassar Ya Pastinya Kita Merasa Terganggu Ya Apalagi Pengguna Jalan Ini Juga Menandakan Bahwa Ketika Anak Anak Turun Di Jalanan Berarti Ada Yang Tidak Clear Terhadap Anak Anak Itu Sendiri Dia Merasa Bahwa Dunia Jalanan Lebih Indah Daripada Dunia Lainnya Jadi Tantangan Buat Kita Adalah Bagaimana Mengalihkan Dunia Jalanan Menjadi Dunia Lain Yang Lebih Menarik Dari Dunia Jalanan Bagaimana Ibu Melihat Ini Upaya Dinas Sosial Selaku Penanggung Jawab Utama Dalam Masalah Anjal Dan Gepeng Di Kota Makassar Untuk Merubah Dunia Yang Tadinya Mungkin Lebih Menarik Di Jalanan Menjadi Tidak Menarik Lagi Sebenarnya Ini Tidak Hanya Di Pemerintah Kota Kalau Berbicara Seorang Anak Tentunya Ini Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Jadi Sebenarnya Yang punya Peran Dan Tanggung Jawab Tua Adalah Orang Tua Walaupun Pemerintah Juga Bisa Hadir Di Dalam Jadi Kalau Saya Bisa Mengatakan Bahwa Yang Paling Bisa Kita Lakukan Adalah Mendata Keluarga Dari Anak Anak Perjalanan Yang Harus Diberi Sanksi Orang Tuanya Karena Anak Anak Bisa Lepas Karena Terjadi Pembiaran Ini Namanya Kita Bisa Mengatakan Bahwa Terjadi Eksploitasi Anak Ini Kan Kasian Memang Kita Tidak Bisa Pungkiri Bahwa Begitu Indah Dijalanan Menurut Anak Karena Ada Perputaran Ekonomi Di Dalamnya Ada Uang Di Dalamnya Karena Anak Anak Itu Ingin Kebutuhannya Itu Dipenuhi Membeli Ini Bisa Membeli Ini Bisa Dan Yang Punya Tanggung jawab Untuk Memberikan Kebutuhan Anak Ya Pasti Orang Tua Jadi Ini Belum Clear Karena Orang Tua Tidak Ikut Berperan Di Dalam Harusnya Orang Tua Melarang Anak Turun Tidak Boleh Dia Turun Dengan Alasan Apapun Kebutuhan Dasar Mereka Harus Menjadi Tanggung jawab Orang Tua Nah Kalau Menurut Ibu Ini Harus Menjadi Tanggung jawab Orang Tua Nah Ibu Sebagai Anggota Komisi D Dan Juga Dina Sosial Ya Bu Yang Seharusnya Menyikapi Masalah Permasalahan Seperti Ini Mungkinkah Pernah Bu Sebelumnya Sudah Diadakan Sosialisasi Untuk Para Orang Tua Khususnya Untuk Anak Jalanan Agar Anaknya Tidak Lagi Berada Di Jalan Ini Kami Belum Sampai Kesitu Ya Sama Saya Belum Pernah Melakukan Hal Itu Kepada Dina Sosial Walaupun Saya Sering Mengatakan Kepada Dina Sosial Ini Kan Teknis Mereka Yang Lakukan Tetapi Juga Tidak Menutup Kemungkinan Kami Banyak Sekali Komisi Yang Bermitra Dengan Kami Juga Banyak Yang Kami Harus Semua Fokuskan Ya Tentu Saja Kami Belum Sempat Kesitu Ya Dari Evaluasi Yang Sering Kami Lakukan Bersama Teman Sosial Mengatakan Bahwa Hal Itu Mereka Sudah Lakukan Tetapi Dengan Melihat Hasilnya Pastinya Kita Publik Bisa Mengatakan Bahwa Belum Optimal Karena Anjel Masih ada Di jalan Tentas Itu Ini Memang Apa Namanya Orang tua Tadi Yang Membiarkan Jadi Kita Data Dulu Ini Anak Siapa Orang tuanya Latar Belakang Keluarganya Bagaimana Kalau Misalnya Memang Latar Belakang Keluarganya Kita Bicara Anak Jalanan Dulu Kita Belum Berbicara Tentang Gepeng Gepeng Belum Kita Berbicara Soal Gelandangan Kita Belum Berbicara Dulu Pengamen Kita Berbicara Dulu Anak Jalanan Berbicara Anak Jalanan Tentu Saja Yang Pertama Tadi Saya Mengulang Terus Pendataan Pendataan Kita Harus Tahu Bagaimana Latar Belakang Keluarga Anak Tersebut Kalau Misalnya Anak Jalanan Ini Memang Tidak Memiliki Keluarga Maka Ini Harus Menjadi Tan Menjawab Penuh Pemerintah Kalau Dia Memiliki Orang Tua Kita Harus Tahu Oh Latar Belakang Keluarganya Memang Karena Ekonominya Lemah Tetapi Tidak Dengan Dasar Itu Maka Kita Memberikan Permakluman Anak Di Jalan Tetap Tidak Bisa Itu Harus Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Ya Di Data Dan Harus Diberikan Intervensi Kepada Orang Tua Anak Tersebut Jadi Anak Anak Itu Tidak Perlah Salah Tadi Ibu Katakan Juga Kalau Misalnya Orang Tua Yang Terbukti Membiarkan Anaknya Ada Di Jalanan Bakal Dikenakan Sanksi Sejauh Ini Adakah Pernah Orang Tua Yang Sudah Dikenakan Sanksi Belum Jadi Memang Kita Berharap Bahwa Selain Ada Edukasi Di Dalamnya Tetap Memang Kita Butuh Sebuah Payung Hukum Payung Hukum Inilah Yang Harusnya Hadir Dengan Melakukan Revisi Tentang Anjar Itu Sendir Saya Lupa Tahun Sudah Lama Sekali Tentu Saja Ketika Sebuah Perda Dibuat Pasti Dia Membuat Itu Berdasarkan Kondisi Pada Saat Itu Jadi Kalau Misalnya Perda Ini Di 15 Tahun Yang Lalu Pastinya Kondisi Yang Sekarang Memang Itu Harus Kita Ubah Kita Harus Perjelas Yang mana Anak Jalanan Yang mana Mama Jalanan Ini Kan Kalau Mama Jalanan Kepada Gelandangan Tadi Kalau Anak-anak Kan Ada Batas Susi Kita Berbicara Tentang Gelandangan Ya Banyak Yang kita Lihat Tentang Teman-teman Kita Saya Minta maaf Ya Yang Apa Namanya Yang Disabilitas Seperti itu Tapi Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Disabilitas Teman-teman Kita Yang Aduh Saya Jadi Susah Ini Ngomong Yang Teman-teman Kita Yang Yang Pake Roda-roda Itu Ada Dia Dalam Satu Komunitas Yang Teman-teman Yang Di Kusta Itu Mereka Sebenarnya Saya Pernah Sampai Ke Pemukiman Mereka Saya Bila Ih Kayaknya Biasa Saya Lihat Saya Biasa Kita Lihat Jadi Gimana Ya Prasant Sebenarnya Yang Kita Lakukan Itu Salah Betul Kami Fahami Sekali Tapi Kami Tidak Berdaya Kami Juga Ingin Melakukan Hal Yang Normal Seperti Yang Tetapi Penerimaan Masyarakat Kepada Kami Stigma Yang Ada Di Masyarakat Terhadap Kami Kami Menjadi Dilematis Tidak Bisa Melakukan Apa Taruh Misalnya Kami Membuat Makanan Begitu Ditahu Siapa Yang Mengelolanya Tidak Ada Yang Membeli Ini Kan Satu Aduh Kayak Jadi Kita Dengar Saja Apa yang Mereka Kedua Dijelaskan Kami Juga Ingin Melakukan Bekerja Tetapi Sebuah Tempat Bekerja Perusahaan Atau Apalah Namanya Begitu Tahu Kami Alamat Jendibana Dan Melihat Kondisi Kami Kami Jadi Tidak Bisa Diterima Jadi Jalan Satu-satu Yang Sangat Kami Tidak Sukai Dan Terpaksa Kami Lakukan Kami Harus Di Jalanan Untuk Mencari Simpati Dari Masyarakat Sementara Yang Dilakukan Pemerintah Kota Terhadap Mereka Hanya Memberikan Bantuan Sekali Setahun Orang Makan Setiap Hari Bantuan Sekali Setahun Yang Dikonsumsinya Tidak Hampir Setahun Kalau Kemarin Kami Melihat Anggaran Itu Tidak Sampai Kurang Lebih 200 Sampai 300 Kita Hitungannya 300 Kita Ambil Angka Tinggi 300 Selama Setahun Kira-kira Makan Apa Berbicara Soal Anggaran Baru Saja Ibu Singgung Soal Dukung Anggaran Dalam Mengatasi Persoalan Yang Bukan Hanya Gelandangan Pengamen Anak Jalanan Sudah Maksimal Menurut Ibu Pastinya Kita Merasa Bahwa Kalau Untuk Yang Anak Jalanan Sebenarnya Kita Tidak Terlalu Membutuhkan Anggaran Yang Besar Edukasi Yang Paling Penting Kalaupun Misalnya Karena Ada Juga Mengatakan Bahwa Banyaknya Anak Di jalanan Turun Karena Dikoordinir Oleh Orang 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 Tertentu Oknum Ya Memang Pastinya Kita Harus Bekerja Sama Dengan Pihak Yang Berwajib Pasti Di dalam Itu Harus Ada Anggaran Dalam Yang Berarti Hitung Hitungan Materialistis Ini Hanya Persoalan Biaya Operasional Mungkin Operasional Yang Besar Disitu Kalau Misalnya Mengedukasi Sepertinya Tidak Jadi Kita Memberikan Ruang Saya Kepada Keluarga Orang Tua Orang Tua Dari Anak Jalanan Itu Bagaimana Mereka Bisa Hidup Dengan Lari Kalau Boleh Ditarik Akar Permasalahannya Ini Bu Sebenarnya Akar Dari Persoalan Anjal Dan GP Yang Tidak Pernah Selesai Di Kota Makassar Apa Menurut Ibu Orang Tua Keluarga Orang Tua Keluarga Itu Untuk Anak Jalanan Kalau Untuk GP Sendiri Akar Dari Permasalahan Itu Apa Yang Gelendangan Dan Pengemis Apakah Stigma Masyarakat Pengemis Yang Pengemis Juga Yang Tadi Tentunya Dia Harus Diberikan Pekerjaan Yang Layak Diberikan Ruang Untuk Bagaimana Mereka Bisa Menyembuhi Karena Bukan Tadi Saya Sudah Jelaskan Bahwa Kita Harus Punya Perhatian Terhadap Teman-teman Komunitas Yang Penyakit Kusta Mereka Juga Bahagian Dari Kita Dan Di Dalam Undang-Undang Sendiri Disampaikan Bahwa Pemerintah Wajib Mesejahterakan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Ada Di Mereka Punya Hak Untuk Itu Karena Faktor Mereka Tidak Mau Bergerak Tetapi Stigma Dari Masyarakat Yang Tidak Memberikan Mereka Ruang Untuk Bisa Terjadi Perputaran Ekonomi Nah Untuk Ibu Sendiri Menurut Ibu Seperti Apa Harapan Ini Bu Untuk Persoalan Anjal Dan Gepeng Di Makassar Agar Benar-benar Tuntas Kedepannya Banyak Harapannya Tapi Harapan Yang Terbesar Saat Ini Pastinya Yang Pertama Adalah Tetap Memperbarui Data Setelah Adanya Data Pasti Diolah Dengan Baik Kedua Melakukan Intervensi Terhadap Ini khusus Untuk Orang tua Anak Jalanan Pendampingan Yang ketat Terhadap Mereka Walaupun Kita Tidak Pungkiri Bahwa Anak Jalanan Yang Hadir Di Kota Makassar Bukan 100% Asli Dari Makassar Itu Harus Dikembalikan Ke Daerah Kita Meminta Pemerintah Untuk Mengambil Warganya Untuk Kemudian Mereka Edukasi Seperti Itu Dan Yang ketiga Memang Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Jadi Semuanya Yang harus Bergerak Kita Tadi Orang tua Jadi Bukan Hanya Pemerintah Yang Semuanya Semuanya Kalau Terjadi Ada Oknum Yang Mengkoordinir Mengeksploitasi Tersebut Itu Harus Dicari Jaringannya Dan Diselesaikan Oleh Pihak Yang Berwajib Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Kita Berharap Kepada Masyarakat Untuk Menghilangkan Rasa Ibah Untuk Memberikan Uang Di Jalanan Jadi Saya Susah Bicara Tadi Kalau Yang Pengemis Jangan Dikas Uangnya Supaya Mereka Ternyata Di Jalanan Kita Dapat Apa Apa Kita Harus Cerdas Untuk Bisa Menghasilkan Uang Lebih Terhormat Karena Punya Masa Depan Yang Lebih Panjang Jadi Yang Keempat Masyarakat Kalaupun Punya Rasa Empati Diberikan Di Tempat Yang Tepat Dan Orang Yang Tepat Nah Betul Tempatnya Pastinya Kita Melihat Adalah Kayak Dipanti Asuhan Yang Kita Sudah Tahu Bagaimana Jelas Pengelolanya Walaupun Kadang-kadang Juga Ada Pantai Asuhannya Saya Tidak Menyebut Namanya Ada juga Kadang-kadang Yang Hanya Asal Nama Saja Seperti Itu Walaupun Kita Ingin Memberi Bantuan Rasa Iba Kita Bisa Memberi Kepada Orang-orang Yang Terdekat Kita Kita Langsung Kasih Dan Yang Terakhir Adalah Membuat Sebuah Regulasi Untuk Ada Payang Hukum Di Dalamnya Sehingga Semua Harus Taat Kepada Aturan Tersebut Ya Tidak Apa-apa Kalau Misalnya Nanti Terjadi Revisi Di Pemba Itu Bahwa Ketika Terjadi Pelanggaran Harus Diperlihatkan Sanksinya Supaya Dilihat Jadi Kalau Kasih Kipal Yang Ada Sanksinya Itu Kalau Tidak Ada Sansi Sebuah Perda Lahir Jadinya Juga Orang Pingin Nah Maju Jadi Bukan Hanya Semata-mata Ini Pemerintah Saja Jadi Semua Dukungan Diperlukan Kediasama Diperlukan Dari Orang Tua Sendiri Dari Pemerintah Dari Dinas Dinas Terkait Dibutukan Dibutuhkan Masyarakat Iya Karena Kalau Logikanya Aja Di jalan Gak ada Yang kasih Uang Gak Mungkin Mereka Bertama Di jalan Indahnya Jalanan Kalau Tidak Ada Rupiah Yang Beredar Indah Terima Jalanan Kalau Pergi Sekolah Di marah-marah Jikit Guru Terus Kalau Jalanan Dibu Banyak Banyak Bisa Dibu Iya Betul Sekali Jadi memang Kadang-kadang Kita harus Menyampingkan Rasa Ibah Berikan Pada Tempat Yang Tepat Dan Orang Yang Tepat Nah Betul Sekali Ibu Kan Saat Ini Berada Di Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Nah Mungkin Selain Permasalahan Anak Jalanan GEP Yang Ada Di Kota Makassar Mungkin Ibu Bisa Menceritakan Apa Saja Masalah Yang Paling Sering Dikeluhkan Masyarakat Untuk Saat Ini Kalau Untuk Saat Ini PPDB Sudah Berakhir Ya Pasti Banyak Kisah Di Dalam Apa Saja Itu Ibu Kisah Di Dalam Mungkin Bisa Diceritakan Jadi Kami Tentunya Banyak Mitra Kami Dan Mitra Kami Di Komisi D Namanya Saya Komisi D Komisi Tentang Kesejahteraan Rakyat Jadi Komisi Kami Disitulah Harapan Masyarakat Untuk Sejahtera Keren Keren Sekali Betul Sekali Dan Berat Jadi Disitulah Harapan Masyarakat Untuk Bagaimana Mereka Bisa Sejahtera Mendapatkan Pohidupan Yang Layak Jadi Banyak Tenaga Kerja Tidak Pernah Berhenti Ini Juga Banyak Saya Berikan Masukan Kemarin Terhadap Yang Belum Tentas Dinas Tenaga Kerja Belum Punya Data Berapa Pengangguran Di Setiap Kelurahan Dan Berapa Potensi Anak Muda Yang Bisa Bekerja Disini Bukan Hanya Pemuda Kalau Tenaga Kerja Biar Juga Lebih Umurnya Di Atas Pemuda Juga Dia Harus Men Cover Ini Baru Kita Bicara Tenaga Belum Lagi Kita Berbicara Tentang Kesehatan Kalau Tadi Bilan Apa Yang Membuat Dibus Dini BPJS BPJS Begitu Membuat Duka Duka Sesuai Bicara Karena Di BPJS Aturannya Begitu Sangat Miris Yang Memiriskan Adalah Ketika Sebuah Keluarga Yang Awalnya Mendapatkan Kiss Lama Dia Tidak Pakai Tiba-tiba Dia Sakit Ketika Dia Sakit Ternyata Sudah Tidak Berlaku Lagi Dan Pada Saat Itu Harus Melakukan Operasi Yang Biayanya Lumayan Besar Itu Tidak Tidak Ada Jadi Terjadi Apa Namanya Informasi Yang Tidak Tentas Harusnya Ketika Masyarakat Memang Sudah Tidak Aktif Lagi Kiss Harus Disampaikan Ada Alur RTRW Tidak Ada Menda Aktif Kasih Aktif Atau Sekarang Saya Mengatakan Bahwa Harusnya Di Kelurahan Itu Semua Informasi Dibuka Disitu Jadi Memang Kalau Perlu Ada Bicaranya Kelurahan Penuh Setiap Hari Berubah Jadi Masyarakat Bisa Sering Melihat Tidak Aktif BPJS Bagaimana Caranya Aktif Supaya Dia Tidak Kelabahkan Ketika Pada Saat Yang Sangat Krusial Mereka Tidak Bisa Melakukan Apa Ini Yang Paling Menyedihkan Yang Menurut Saya Ini Duka Yang Paling Mendalam Ini Kebijakan Yang Saya Tidak Bisa Buat Yang Terjawab Kebijakan Ini Yang Paling Berat Karena Ini Ada Di Pusat Bukan Di Kami Bagaimana BPJS Menisahkan Kesedihan Ketidak Berdayaan Berat Sekali Kita Berharap Bahwa Pemerintah Pusat Memperhatikan Hal Ini Karena Semua Masyarakat Punya Hak Mendapatkan Penghidupannya Dan Kesehatan Wajiban Untuk Pemerintah Untuk Itu Itu Kalau Kita Berbicara Kesehatan Kalau Saya Bicara Bisa Nanti Berapa Cama Di Masih Saya Persingkat Saja Kalau Yang Lagi Marah Sekarang Yang Pasti PPDB PPDB Kita Berharap Dan Saya Sudah Memberikan Masukan Kepada Dinas Pendidikan Bahwa Sudah Saatnya Kita Berbenah Memperbaiki Lebih Baik Lagi Tentang Pendidikan Yang Pertama Tentu Saja Dengan Ini Ya Anak Anak Mulai Masuk Sekolah Aturan Yang Dibuat Juga Itu Harus Kita Perhatikan Baik Baik Semoga Saya Tidak Ada Lagi Bahwa Anak Yang Terlambat Itu Tidak Boleh Masuk Sekolah Disiplin Kita Sepakat Tetapi Ketika Dia Terlambat Harusnya Ada Sanksi Saja Tetapi Dia Tetap Harus Berada Di Area Lingkungan Sekolah Yang Kedua Juga Sekarang Menjadi Kebingungan Orang Tua Adalah Pembayaran Masuk Sekolah Gratis Tapi Masuknya Tidak Gratis Karena Ada Baju Di Dalamnya Sebenarnya Tidak Masalah Kalau Dibeli Baju Cuman Rincian Untuk Pembayaran Itu Tolong Untuk Bisa Dikaji Kembali Masa Sebuah Sekolah Memberatkan Orang Tua Dengan Ada Item Kos Kaki Yang Harus Dibeli Harus Ada Lambang Lambang Yang Harus Dibeli Padahal Ini Kan Masih Bisa Mereka Beli Di Luar Apalagi Kalau Misalnya Sepatu Harus Dibeli Sepatunya Juga Itu Harus Hitam Tidak Boleh Ada Putih Putih Ini Sebenarnya Mau Diajarkan Apa Apa Edukasi Yang Disampaikan Di Dalam Sepatu Kalau Saya Oke Kita Pake Sepatu Hitam Kalau Dikatakan Supaya Tidak Ada Kesenjangan Sosial Kesenjangan Sosial Itu Kan Tetap Ada Latar Belakang Sebuah Keluarga Pasti Ada Yang Perlu Kita Didik Anak-anak Bahwa Dia Bisa Beradaptasi Di Dalamnya Yang Mampu Tidak Boleh Merasa Tinggi Yang Tidak Mampu Juga Pun Jangan Terlalu Jangan Dia Direndahkan Ini Proses Adaptasi Saja Kalau Ini Masalah Terkait Sepatu Jadi Menurut saya Perlu Dikaji Ulang Belum Lagi Sepatu Yang Harus Dibeli Ini Yang Karena Kemarin Lagi Hewo Dijelaskan Bahwa Setiap Bulan Anak-anak Harus Pakaian Adat Lebih Bagus Mulai Sekarang Semua Sekolah Persiapkan Ada Item Pembayaran Di Dalamnya Adalah Baju Adat Dengan Baju Lontara Seperti Itu Untuk Anak SMP Dengan Ada Tulisan Khusus Di Dalamnya Yang Anak-anak Tau Oh Maknanya Mal Lebih Berarti Kita Harus Sepan Santun Jadi Ketika Mendesain Baju Sekalian Jadi Sekalian Dibuatkan Jadi Anak-anak Jadinya Faham Bahwa Ini Adalah Pakaian Adat Pakaian Daerah Seperti Jadi Kalau Saya Yang Memungkinkan Untuk Pembiayaan Itu Adalah Baju Yang Memang Didesain Untuk Sekolah Misalnya Baju Batik Memang Khusus SMPA SMPB Soke Rompinya Soke Kalau Tas Sepatu Kaos Kaki Dan Lain-lain Sebagainya Tidak Perlu Berat Lain Dan Yang Terakhir Terkait Pendidikan Disinilah Saatnya Sekolah Pun Menyampaikan Kepada Orang Tua Apa Kurikulum Yang Akan Lakukan Panjang Lagi Melibatkan Komite Komite Adalah Perpanjangan Dari Orang Tua Terhadap Sekolah Jadi Peligatan Komite Juga Ini Harus Kita Masifkan Bukan Pak Gujuban Yang Kita Aktifkan Pak Gujuban Itu Bagus Untuk Bagaimana Orang Tua Mengetahui Kondisi Setiap Saat Anaknya Bukan Untuk Mencari Dana Bukan Sesehalat Artikan Bukan Jadi Nanti Kita Sudah Setekat Ya Beli Jadi Memang Banyak Sekali Keluhan Keluhan Masyarakat Yang Diterima Untuk Komisi D Sendiri Yang Bidangnya Kesejahteraan Rakyat Namanya Sudah Kesejahteraan Rakyat Tapi Pastinya Ibu Yeni Dan Teman-teman Yang Duduk Di Komisi D Terus Pasti Berupaya Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ya kan Bu Biar Masyarakatnya Tetap Aman Penang Tetap Kembali Ngomong-ngomong Soal Pemilihan Di Pemilu Dori